Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Imadidio Tabatmayana, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membawakan biografi singkat dan peran Sultan Syahrir dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta alasan saya memilih Sultan Syahrir dalam tugas kali ini. Oke, let's check this out. Mengenai biografi dari Sultan Syahrir ini, Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1999 di kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia mempunyai saudara perempuan yang bernama Rohana Kudus, ayahnya bernama Muhammad Asad dengan gelar Maharaja Sultan. Dan ibunya bernama Putih Siti Rabiah yang berasal dari Kodogadang, Agam, Sumatera Barat. Orang ketua Sultan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera pada saat itu. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Deli dan kepala jaksa atau Landrat pada masa kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sultan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda. Ia memulai pendidikannya di ELS atau Eurispiece Legislative School atau setingkat dengan sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di ELS, ia kemudian masuk di MULO atau Mill to Libre Ledger on the Witches yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Di sini ia kemudian banyak membaca buku-buku terbitan dari Eropa, terutama sastra dan karya-karya lainnya. Selepas dari MULO, pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS, Algeminis Middle Bear School, yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Tamat dari AMS, ia kemudian berangkat ke Belanda dan melanjutkan kuliahnya di sana. Ia kemudian masuk fakultas hukum di Universitas Amsterdam di Belanda. Di sana, Sultan Syahrir banyak mempelajari teori-teori sosialisme, sehingga kemudian ia dikenal sebagai seorang sosialis yang cenderung kekiri dan bersikap radikal terhadap hal-hal yang berbawa kapitalisme. Di Belanda sendiri, beliau bekerja di Sekretariat Federasi Burus Transportasi Internasional. Di sana juga ia bertemu dengan Solomon Tusk yang merupakan kedua klub mahasiswa sosial demokrat dan juga wanita bernama Maria Ducate yang kolak menjadi istrinya yang ia nikahi pada tahun 1932. Di Belanda juga, Sultan Syahrir bergabung dalam Perhimpunan Indonesia atau PI yang dipimpin oleh Mohamad Hatta. Kembalinya Hatta ke Indonesia setelah dari Belanda dan memimpin partai PNI baru bersama Sultan Syahrir, membuat PNI baru ini cenderung lebih radikal dibandingkan dengan masa kepemimpinannya Soekarno. Hal ini kemudian membuat pemerintah kolonial Belanda lebih menguasih secara ketat pergerakan PNI baru ini. Kemudian Syahrir dan Mohamad Hatta ini diasingkan ke Bopendigol di Papua dan menjalani masa hukumannya selama 6 tahun di Bandar Neira di Kepulauan Bandar. Pada masa kependudukan Jepang, Sultan Syahrir bergabung ke pergerakan bawah tanah, membangun jaringan untuk mempersiapkan diri merebut keberdekaan tanpa bekerjasama dengan Jepang seperti yang dilakukan oleh Inginir Soekarno. Syahrir percaya bahwa kependudukan Jepang sudah tidak lama lagi dan Jepang tak akan pernah menang melawan sekutu, sehingga Indonesia harus cepat merebut keberdekaan dari tangan Jepang. Sultan Syahrir kemudian menesak Soekarno dan Mohamad Hatta untuk mendeklarasikan keberdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Sesakan itu juga ditukung oleh para pemuda pada saat itu. Namun, Soekarno dan Hatta menolak dan tetap setuai dengan rencana yakni tanggal 24 September 1945 yang ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Hal tersebut kemudian mengundang kecewaan dari para pemuda Indonesia. Terlebih lagi, Jepang diketahui telah menyerah dan kalah perang oleh sekutu. Hal inilah yang kemudian membuat kaum muda ketika itu menculik Soekarno dan Mohamad Hatta dan membawanya ke Renes Tengklo pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohamad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Pasca Kemerdekaan Indonesia, Sultan Syahrir kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda di dunia yakni berusia 36 tahun pada saat itu. Beliau juga menyebab sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri yang merangkap. Pasca Kemerdekaan Indonesia terjadi priswa penculikan Perdana Menteri Sultan Syahrir pada tanggal 26 Juli 1946 yang dilakukan oleh kaum persatuan perjuangan yang merasa kecewa atas diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir di bawah kabinetnya yaitu Syahrir II kepada Torintah Belanda ketika itu yang ingin kembali menguasai Indonesia. Di pulomasi Kabinet Syahrir hanya menuntut pengakuan wilayah atas Jawa dan Madura sebagai wilayah Indonesia. Namun, Kampersatuan Perjuangan menginginkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya mencakup seluruh wilayah Nusantara yang dituskan oleh Tan Malaka. Akhirnya, pada tanggal 9 April 1966, Sultan Syahrir menghabuskan nafas terakhirnya. Jinazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makan Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sebagai atas balas jasanya, di tanggal yang sama, tepat ketika Sultan Syahrir meninggal, pemerintah Indonesia menganugerahkannya gelang pahlawan nasional Indonesia kepada Sultan Syahrir atas jasat-jasanya sebagai salah satu pendiri Republik Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 2019. Peran Sultan Syahrir dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1931, Sultan Syahrir kembali ke Indonesia dan bergabung dalam Partai Nasional Indonesia bersama Muhammad Tata. Dan sejak saat itu juga, Sultan Syahrir mulai menulis serta berpidato kepada bangsanya untuk menjadi bangsa yang merdeka. Yang kedua, ketika Jepang mulai kalah terhadap suku itu, Sultan Syahrir menginformasikan kepada Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Tata untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno-Hatta menolak sehingga Sultan Syahrir dan kelompoknya dan pemuda lainnya memutuskan untuk mencuri Soekarno ke Rengas Tengklok. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno. Alasan saya memilih Sultan Syahrir. Yang pertama, karena Sultan Syahrir sering dijuluki si kancil. Meskipun badannya yang kecil, namun Sultan Syahrir memiliki intelijensia yang tinggi. Yang kedua, Sultan Syahrir juga pada masa sekolahnya merupakan murid yang pintar dan terbaik di sekolah serta aktif dalam berorganisasi. Ya, tiga, Sultan Syahrir merupakan orang yang menentang paham kapitalis di Indonesia. Yang keempat, Sultan Syahrir merupakan orang yang berani mengkritik pemerintah melalui tulisan-tulisannya, meskipun ia berteman dekat dengan Soekarno pada saat itu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata maupun hal yang salah dalam biografi saya, saya mohon maaf. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Keep your prime time and goodbye all.